Portugal vs Gana Ya, Portugal harus melewati duel sengit kontra Gana, dalam laga yang melahirkan 5 gol, Aselecao menang 3-2. Pada pertandingan pertama grup H, seluruh gol tercipta di babak kedua. Portugal mencetak gol-golnya lewat Cristiano Ronaldo penalti, Joao Felix, dan Rafael Leo dan dua gol Gana dibuat Andre Ayaud dan Osman Bukari. Portugal mendapat penalti di menit ke-65 ketika Ronaldo dijatuhkan Mohamed Salisu dalam duel di kotak terlarang. Sempat meninjau pelanggaran itu sebelum dinyatakan penalti dan Ronaldo dengan dingin menaklukkan Ati Zigi, lewat sepakan ke pojok kiri gawang. Keunggulan Portugal cuma bertahan 8 menit, karena Gana menyamakan skor 1-1 di menit ke-73. Serangan dari sisi kiri yang diinisiasi kudus mampu menembus pertahanan Portugal. Portugal yang butuh kemenangan memasukkan Rafael Leo untuk menajamkan lini serang. Tapi, Joao Felix yang membawa Portugal unggul lagi di menit ke-78. Unggul 3-1 membuat Portugal lengah dan gawangnya kebobolan di menit ke-88 saat Osman Bukari memangkas selisih jadi satu gol. Bukari yang lepas dari kawalan Guerreiro mudah saja menanduk bola umpan silang dari sisi kiri. Williams berhasil merebut bola yang bergulir dan berupaya mengirimnya ke kegawang, namun disapu Danilo Pereira sehingga Portugal tetap menang 3-2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!